Pemberitaan-pemberitaan yang sangat luar biasa, saya diam itu bukan berarti tidak beritia, saya tetap berusaha. Kronologis dari awal, ketika kejadian pertama, ada sesuatu hal, itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng. Ketika dia pamit dari rumah, kita duduk bareng ayolah, kenapa harus pamit dulu, mungkin karena dia masih muda, emosi yang akhirnya dia dengan sendirinya pergi, terus terjadilah pemberitaan-pemberitaan yang begitu hebatnya. Artinya disini juga, saya juga bukan berarti diam dan tidak mau diwawancara, mohon maaf buat semuanya, tapi saya juga banyak beban disini ya. Banyak bebannya ketika pemberitaan ini muncul, saya harus mengklarifikasi dan ngasih tahu kepada keluarga saya, Anak-anak saya juga nonton, terus saudara-saudara saya, teman-teman saya, sampai Kang Diki Chandra telepon saya dan yang lain-lain, dan saya mencoba untuk meredam hal itu. Jadi makanya saya tidak terlalu banyak berbicara di media. Terlepas itu, saya masih komunikasi sama istri saya, karena masih istri saya, tapi masalahnya disini tuh, ya saya banyak dipertanyakan sama saudara-saudara, anak-anak, terus teman-teman, dan yang lain-lain, Mungkin dengan pemberitaan yang, ya ini itulah ya, mungkin lebih ke apa ya, jangan tahulah saya juga lah, saya mencoba untuk jangan sampai ini makin membesar gitu. Supaya saya juga bisa meredam saudara-saudara semuanya lah gitu, mendekat semualah pokoknya intinya itu. Jadi saya sangat berat sekali untuk berkomentar dulu, mungkin ini saatnya, saat ini saya diem itu bukan berarti saya tidak ikhtiar, saya tetap usaha, dan beban saya saat ini, ya itu, meredam keluarga gitu kan, anak-anak, yang lain-lain gitu. Itu intinya ya, masalah kehamilan, dia juga kasih tau sama saya, dan kita masih komunikasi, yang jelas kita komunikasi masih lancar, doakan aja yang terbaik, yang terbaik komunikasi saya, lancar sampai masalah ini, ya beres lah ya, pengennya yang terbaik lah gitu. Jadi bakal lagi terkomunikasi sama saudara-saudara itu? Ada, ada, pasti ada, masih ada kok, dari awal-awal juga saya udah komunikasi sama dia, mungkin kemarin-kemarin itu dia lagi, ya panas mungkin gimana ya, mungkin karena terbiasa dengan hal itu, jadinya ya seperti ini gitu kan, ya sesuatu hal yang sudah masuk di digital kan gak bisa dihapus lagi gitu, yang artinya inilah menjadi beban saya, bukan saya untuk meredam semua saudara-saudara saya, keluarga saya, terutama ibu saya, ya kan, kan banyak saya, saudara saya banyak gitu kan, nah saya tuh menahan tuh, udah jangan tahan, tahan lah gitu, artinya jangan sampai terpancing dengan sesuatu hal yang tidak baik, apalagi ini di bulan suci Ramadan, kita bijak aja lah gitu kan dalam hal ini, ya semoga aja keluarga-keluarga saya juga bisa mengerti tentang hal ini, tidak terpancing dan terpengaruh dengan isu-isu dan juga kabar-kabar yang ya begitu, ya saya sedih juga sih, maksudnya kenapa mesti, mesti jadi seperti ini, cuma ya, ya mungkin sudah jalannya seperti ini, gitu ya. Ya itu nanya, nanya-nanya sama Natalinya aja, ya, dan dengan uploadan itu juga keluar, itu kan, ya tanya sama Natalinya, kalau saya kasar dan yang lain-lain, harusnya tanya sama dia yang merusakan, selama ini sih saya nggak, nggak apanya. Kalau sama, kalau dalam rumah tangga yang terpenting, bukan selingkuh, ya kan, tidak KDHP, terus tidak akan meninggalkan, tapi kalau ditinggalkan, ya terus gimana, ya kan, yang jelas kita ada usaha, tetap saya berhentiah bagaimana caranya, ayo kita duduk bareng, tunggu dulu, jangan sampai nanti gimana-gimana, kan ini udah jadi makanan publik, ya gimana, ya kan. Ini kabar yang Pak Mania Natali bilang, ilmu hitam lah, apa, itu sebenarnya gimana sih, kan, sebenarnya? Yang Pak Mania Natali bilang, ilmu hitam lah, apa, itu sebenarnya gimana sih? Saya nggak mau komentar itu ya, jadi kalau saya intinya terserah, mereka mau gimana-gimana juga terserah, saya punya Tuhan, artinya, ya, ya buktikan, harus dibuktikan, itu kan apapun harus dibuktikan. Kalau saya ada bukti-buktinya, cat-cat saya, ketika dia pergi dengan orang lain, ada semuanya, ya, tapi bukan saatnya untuk saya perlihatkan, karena ini bukan konsumsi itu. Tapi sudah meminta Natali untuk kembali pulang? Ini lagi komunikasi, yang jelas kita lagi komunikasi, komunikasi kita masih berjalan, dan doakan aja yang terbaik, ya, doakan aja. Apapun itu keputusannya, kita sebagai manusia harus menerima dengan ikhlas, ya kan, karena, ya, ya, beritanya juga sudah seperti ini, kita juga nggak tahu untuk ke depannya seperti ini. Yang jelas, saya di sini menjelaskan bahwa banyak orang yang menganggap bahwa saya tidak ada usaha dan yang lain-lain, saya ada usaha ikhtiar, ikhtiar ke depan, menjaga dia, bagaimana caranya supaya tidak terjadi seperti ini. Tapi, ternyata, bocor juga ya, bu, seperti apa, yang jelas saya berkomunikasi, sampai saat ini pun masih berkomunikasi. Ya, bahkan tadi juga kita telponan sama istri saya, ada kemungkinan mungkin, ya, insya Allah saya bertemu lah, artinya kan kita harus. Karena ini kan sudah melibatkan keluarga besar, ya kan, walaupun kita mempunyai konsekuensi ataupun komitmen dalam keluarga, karena saya pikir menikah itu tidak hanya saya dengan Natali saja, tapi Natali dengan anak-anak, Natali dengan keluarga saya, terutama ibu saya, kan, saya juga sama, nikah dengan keluarganya juga. Nah, ini sudah gagah sedikit, nah, disinilah mungkin saya untuk mencoba memberi pengertian dulu kepada kerabat-kerabat saya, teman-teman dekat saudara yang tadi saya sebutkan, itu. Jadi ya, tunggu aja lah, doakan komunikasi saya lancar, itu aja. Tapi sejanya respon komunikasi tersebut gimana? Upaya Kang Sule bagaimana sambutannya? Loh kan, tadi saya bilang, komunikasi, ini lagi dalam tahap komunikasi, makanya doakan semoga lancar komunikasinya, kan, gitu. Untuk ke depannya kan kita nggak tahu, ya kan, keinginan dia mau seperti apa, mau seperti apa, kan, dari dia, ya kan, gitu. Saya hanya sebagai imam, hanya mencoba untuk berikhtiar, usaha. Dari awal juga kan seperti itu, tapi terjadinya seperti ini, ya agak sulit, artinya sudah melebar kemana-mana, gitu. Sudah ada statement-statement yang menyakitkan. Kalau bagi saya tidak jadi masalah, saya sudah bilang sama oma yang di Belanda, sudah saya maafkan. Mereka minta maaf, sudah saya maafkan. Tapi, saya kan punya saudara, belum tentu mereka. Nah, itulah tugas saya untuk bagaimana caranya memberi pengertian kepada mereka. Anak-anak, saudara, kerabat, teman-teman semuanya lah, gitu. Jadi, setiap pagi itu saya buka, ya, tang-tring-tang-tring, gitu. Ini apa ini? Nah, saya itu bagaimana coba menjelaskannya itu. Saya cuma bisa tenang-tenang, sudah sabar ini bulan suci Ramadan, jangan terponcing, jangan sampai disrup jadinya, ame lah, gitu. Mencoba untuk hal itulah, ya. Amin, amin, amin. Amin, amin.